Banjirop atau pasang air laut menyebabkan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Getapang, Kalimantan Barat tergenang air. Akibatnya aktivitas lalu lintas pun terganggu oleh peristiwa tahunan ini. Satu di antaranya yakni di Jalan Pawan 1 atau tepatnya di turunan Jembatan Pawan 1 arah Kelurahan Kauman, Kejamatan Benua Kayong. Informasi terkait peristiwa tersebut akan dilaporkan oleh Rekan Nur Imam Satria, reporter Tribun Pontianak. Silahkan laporannya Rekan Nur Imam Satria. Ya Yusina, tribuner sekalian, jadi Banjirop atau pasang air laut menyebabkan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Getapang, Kalimantan Barat, tempatnya di sekitaran Kabupaten Getapang itu terendam Banjirop. Akibatnya aktivitas lalu lintas pun di sekitaran beberapa jalan tersebut terganggu oleh peristiwa tahunan tersebut. Salah satunya yakni di Jalan Pawan 1 atau tempatnya di turunan Jembatan Pawan 1 arah Kelurahan Kauman, Kejamatan Benua Kayong. Dari pantauan di lokasi pada Senin 28 November 2022 kemarin, lalu lintas di Jembatan Pawan 1 tersebut macet. Hal itu dikarenakan pengandara Roda 2 itu sangat berhati-hati dan waspada ketika melintasi jalan tersebut. Karena jalan tersebut berlubang dan terendam banjir sehingga tidak kelihatan. Selain itu, banyak juga kendaraan Roda 2 yang mati mesin atau mogok di tengah jalan, sehingga menyebabkan lalu lintas tersebut terhambat. Tampak juga di lokasi kejadian itu beberapa persendal kepolisian berjaga dan mengurai kemacetan. Tak hanya itu, bahkan beberapa pihak kepolisian juga ikut membantu warga yang mengalami mati mesin atau kendaraannya yang mogok. Karena kemacetan sangat parah, akhirnya pihak kepolisian pun terpaksa menutup arah Jembatan Pawan 1 untuk dialihkan ke arah Jembatan Pawan 5 sampai dalam keadaan air surut. Dari hasil wawancara dari wawancara sempat, banjirop atau pasal air laut tersebut terjadi setiap tahunnya sekitar bulan November dan Desember. Biasa puncaknya itu terjadi pada akhir tahun atau akhir bulan Desember. Banjirop itu terjadi biasanya mulai sejak pagi sekitar pukul 8 pagi hingga sekitar pukul 12 siang. Begitu, Yustina. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.